selamat menikmati ini batang utama sudah layu tetapi alhamdulillah masih tersisa ada 3 kurang lebih seperti ini batangnya pada busuk oke ini ada randa yang kita kasih pada minggu kemarin itu masih berdiri dengan kokoh jadi teman-teman bisa lihat tandanya sudah ditinggalkan sama bujuk cabainya kemarin dia disini tepatnya disini tapi sudah ini sudah ketinggalan sudah dilewati sama pohon cabainya itu menandakan cabainya pertumbuhannya sangat baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita melihat kondisi cabai ini tepat sudah satu minggu setelah dipupuk untuk proses perimbunan itu sudah kita lakukan satu minggu yang lalu jadi hasilnya seperti ini kalau menurut saya ini sudah terbukti apa yang saya lakukan pada minggu kemarin karena kawan-kawan bisa lihat daun sudah agak tebal dan juga ranting sudah mulai pada banyak dan bunganya juga cukup bagus ini cabainya satu minggu setelah dilakukan proses perimbunan ini kemarin dilakukan pembagian pembagian tunas kemarin pembagian tunas kita sisakan dua dan ada yang tiga dan hari ini juga saya melakukan proses penyeprayan untuk pencegahan busuk batang ataupun busuk daun dan ada pun obat yang saya gunakan atau fungisida yang saya gunakan saat ini itu berbeda dengan pada minggu-minggu yang lalu jadi anda bisa melihat disini saya menggunakan mankozep mereknya manzat ini mankozep dan kalau cabrio itu pasti ikut pasti ikut dan ada satu yang tambahan itu saya gunakan merek pilar sanil dan bahan aktifnya kawan-kawan bisa lihat disini dia dimetomap 50% dan simoxanil itu 20% ini sangat bagus untuk pencegahan busuk daun dan busuk batang untuk kali ini saya tidak menggunakan amistartop karena amistartopnya sudah habis ini amistartopnya saya gunakan sejak usia dini hingga minggu yang lalu proses selanjutnya saya tidak menggunakan amistartop digantikan dengan manzat dan sanil jelas dan ini abametin perkat dan juga ada racun sumo ini bahan aktifnya betasil pultrin yang 50 yang 50 gl oke kita lanjut untuk proses pengadukan oke kita tuangkan kita gunakan satu sendok dan cabriotopnya juga satu sendok lalu kita samil kita gunakan satu sendok makan selanjutnya abametin untuk membunuh kutu-kutuan ataupun hamatrit satu sendok juga dan insetnya sumo sedikit saja dan yang terakhir ada perkat kita gunakan dua tutup selamat nah kita sudah berada di petakan yang paling atas ini yang tidak menggunakan pupuk dasar tidak menggunakan pupuk dasar proses penyepraian sudah selesai jadi kita melanjutkan tahap penyepraian herbicida pada lorongnya ataupun jalur perawatan nah ini cabainya sudah sangat jauh sekali perbedaannya daripada minggu kemarin karena ini sudah kita lakukan proses pelebatan juga dan perimbunan pohon itu kawan-kawan bisa cek video minggu yang lalu videonya sudah ada dan ini hasilnya hasilnya sudah terbukti dan kita bisa lihat bersama-sama dan ini cabainya ada 3000 pohon oke lokasinya sampai bawah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih